Intro Shalom teman-teman yud GKI Kanaan Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sosok kembali Kita mau saat terdu bareng yuk Teman-teman hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan Dari dua tawarik pasal yang ketujuh Secara khusus kita mempelajari satu tema yaitu Pekak dengan tindakan Tuhan Pekak dengan tindakan Tuhan Itulah sebabnya Koko mau mengajak setiap kita Membaca dari dua tawarik tujuh Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Jika teman-teman sudah mendapatkannya Koko akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Setelah Salomo mengakhiri doanya Api pun turun dari langit Memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun Dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan Sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Nah teman-teman apa yang dicatat di dalam dua tawarik pasal yang ketujuh Yang pertama sampai ketiga ini Ini adalah tindakan yang jarang terjadi sesungguhnya Bagaimana di dalam tahun-tahun Israel Berdiri sebagai raja Tidak sering nih Tuhan menampakkan diri Secara khusus seperti menurunkan api Kan kalau misalkan lagi keluar dari Mesir Nah itu tiap hari itu Tuhan menampakkan diri Baik dalam tiang api maupun tiang awan Begitu kan ya Nah apa yang Tuhan lakukan di dalam dua tawarik pasal yang ketujuh ini Mau menegaskan kepada kita satu hal Bahwa Tuhan bukannya tidak bekerja Tetapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri Ada cara yang Tuhan lakukan Yang terkadang mungkin tidak kita pahami Yang terkadang mungkin kita tidak mengerti Tetapi firman Tuhan mau ajak setiap kita untuk kita belajar satu hal Ayo kita peka dengan apa yang Tuhan sedang lakukan Dan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita Mungkin kita tidak tahu Mungkin kita tidak mengerti Mungkin kita tidak melihat Masa hari ini ada turun api dari langit kok Misalnya kayak gitu kan ya Tetapi satu hal teman-teman Meskipun kita tidak melihat itu Mari kita belajar peka Melihat Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita Sehari-hari Bukankah ketika kita bangun dari tidur kita Itu adalah satu mujizat Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita Kembali kehidupan dan nafas Mari kita sama-sama sadari bahwa Ketika kita berkendaraan di jalan Dan kita bisa terus sehat Selamat Tanpa ada gangguan Itu pun juga adalah berkat Tuhan Teman-teman Mari kita sadari satu hal Bahwa Sekalipun kita tidak menyadari Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup kita Tuhan tidak pernah berhenti bekerja Dan itulah sebabnya teman-teman Mari kita peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan Tuhan sedang perbuat Di dalam kehidupan kamu Di dalam kehidupan kokoh Di dalam kehidupan kita Supaya kita bisa sama-sama Menyadari Dan kita bisa sama-sama kagum Sama seperti bangsa Israel Di dalam ayat yang ketiga Ketika mereka melihat itu Mereka sujud Kepalanya sampai menyentuh lantai Dan mereka menyanyikan Sebab Tuhan baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Kokoh yakin Seharusnya kita pun demikian Ketika kita melihat Tuhan sedang berkarya di dalam hidup kita Tentu kita akan memiliki hati yang Sungguh-sungguh Kagum Pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Tuhan Yesus memberkati setiap kita